Halo, what's up guys, jumpa lagi dengan aku, Mevels Dan kali ini guys, kita lanjut lagi Sun SMP-nya ya guys ya Alright Jadi disini guys ya, kemarin aku udah jalan-jalan dan sudah mencuri-curi ide dari para member Sun SMP lainnya ya guys ya Dan disini ada Moen yang siap kerja bakti hari ini Ya Moen Kerja bakti again Oke guys ya Pertama guys, kemarin tuh aku sempet dapet saran sama Teguh ya kan Aku diminta bikin yang namanya Travel Anchor Yang fungsinya itu untuk, biar cepet coy, move-nya coy Oke, aku mungkin akan bikin dua disini Dan kita akan pasang dimana Moen nih Moen Pasang dimana nih Kalau misalnya kita pasang disini Aduh, ini aku ilangin ya Kalau misalnya kita pasang disini, bakal error apa nggak ya Kita kasih nama ya ini ya Apa Moen Lab Kecung Gaming ya Oke Sudah Nah ini protection private Oke, kayaknya udah kayak gini aja cukup ya guys ya Sudah Dan kita bisa jongkok aja guys ya Dan Wihihi Pake ini Moen Kamu punya pedang ini kan, satu lagi kan Nah, kamu jongkok terus liat ke arah situ Ada nggak? Ada ya? Apa? Emang nggak ada Lab Kecung Gaming gitu tulisannya Bentar guys, kita akan coba bikin Ini public udah loh Private Aduh, aneh gimana ya cara nyetingnya ya guys ya Ini udah public loh Moen When on this block can be seen when holding stuff off Masa nggak liat Moen? Nih liatnya di mana? Di situ kamu arahin Kamu pegang pedangnya ini Eh, pedangmu udah ada isinya belum itu? Jangan-jangan abis Jangan-jangan abis keke, nggak ada power ya Jangan-jangan nggak ada power ya pedangmu Kalau nggak salah itu ngisinya pake Apa ya? Aku lupa Kayaknya nggak di charge deh Emang di charge Oh, tuh, 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 tuh Oke, oke, oke ya Jangan sampe rusak Moen Itu penting itu Coba ya Oke, udah Ambil Satu juta charge Serius Coba kamu jongkok dari sini Ke arah sana Ada nggak? Bisa? Klik kanan Nggak bisa sih Hah? Moen, kok nggak ada Moen? Serius nggak ada Moen? Roto ngelagi guys Bo ngerang ngerti ngapa lagi Coba sini deh Keluar, keluar dulu Keluar dulu Keluar dulu ya kan Aku mau coba pasang ini guys ya Di sini mungkin Ya, satu lagi kita akan pasang di tengah sini mungkin Oke, kita akan coba ya Waduh Aduh, jari semua coy Kita taruh di Ini gimana nih bawahnya nih Moen, taruh blok di bawah satu Moen Atau gini aja kali ya Aku takutnya nanti kita masuk di bawahnya gitu loh Udah bodo amat lah ya Kita akan coba setting sini Ini apa ya Pusat kota Oke ya Sudah Nah, ini udah kita taruh sini Bisa nggak Moen? Kayak gini Moen? Moen Jongkok, karena sana itu ada lab kacung gaming tinggal ke kanan Eh, kok nggak bisa? What? Kok nggak bisa? Kenapa nggak bisa ya? Oh, di atasnya ada bloknya Oh, oke Nggak bisa karena di atasnya ada bloknya guys ya Oke, oke, oke Ternyata itu Aduh, aku jatuh lagi Oke, ini kita tutup lagi Aku akan coba taruh di sini Katanya sih nanti bisa diwarnain ya Kata-kata gue ya guys ya Tapi oke, kita akan pasang di mana Moen nih? Ini dulu aja lah ya Kita akan coba tes Let's go Kita taruh sini Eh, kok nggak bisa? Kita taruh sini Kita pusat kota ya Bisa nggak? Coba? Tapi kelihatan nggak? Kok bingung sih? Nge-lag ya guys ya Agak nge-lag ya Moen ya Ada loh, padahal Loh, nih aku bisa loh Tuh Coba ya, nih aku dari lab ya Moen Nih aku dari lab Waduh, jatuh guys ya Nah, misalnya kayak gini ya Aku dari sini Dari lab Bisa sampai sini? Kamu nggak bisa? Kenapa nggak bisa sih? Gara-gara dienchant kali? Nih, nih, nih Coba nih, kamu pake yang itu dah Oh, beda Beda Woy, beda Isinya beda koca Eh, sama loh guys Gara-gara kamu enchant apa? Masa gara-gara dienchant? Oh, di tempatku ada tulisan travel-nya guys Tempatnya yang Moen nggak ada Tempatku ada tulisan travel-nya Moen Iya, punya kamu nggak ada ya? Nih ada tulisan travel-nya Jadi nggak bisa guys Ya, padahal bisa gini loh Ini halnya kayak gini ya Terus dari sini kita Aduh Misalnya nih aku udah relap ya Aduh, nge-lag Aduh, nge-lag Oke, udah relap nih aku Loh Menjem punya kamu Coba nih Coba, coba, coba Coba, apakah bisa atau tidak Ngambil hitamnya aja lama banget nih Bisa nggak? Klik kanan Yang sana emang nggak bisa Bentar, yang sana tak urus dulu Coba ya Aku tapiin ulang guys ya Ini karena ketutupan blok Jadi nggak bisa Oke, aku mau coba Taruh di sini guys ya Coba Moen Ada nggak? Dari atas ada nggak? Moen Ready Easy kan ya Waduh Kayak enakan dia Waduh, waduh Waduh, apa itu? Kok sampai situ? Jangan gitu Kalau kayak gitu nanti abis ya kan? Ini nggak bisa apa? Kok nggak bisa sih men? Kenapa? Tidak bisa punya mu Wah, ini KW guys KW fix KW Yaudah ya guys ya Jadi itu tadi aku dapet info dari Teguh Katanya suruh bikin itu jadi lebih enak coy Jadi guys, kita itu kan sebenernya pengen bikin restoran ya guys ya kali ini Tapi kita tuh harus membuat bahan-bahan penting dulu ya guys ya sebelumnya Oh, bisa men? Oke, udah bisa ya Kalau udah bisa Oke, nice Jangan dia bisa bisin kok ya Oke guys ya Jadi di sini tuh kita udah bikin yang namanya kresot oil ya Dimana kresot oil ini penting banget guys ya Karena kita mau coba Ini aku ambil dulu Kita taruh di sini lagi Aku mau bikin yang namanya bucket Oke, let's go Kita bikin bucket Satu, dua, tiga ya kan? Kemudian kita ambil guys ya Hmm, nice ya kan? Kita tinggal taruh aja di sini Dan aku guys mau bikin workbench ya Jadi kita itu mau bikin workbench untuk saat ini Dan bahannya itu perlu thread wood plank guys ya Dimana thread wood plank ini butuh yang namanya Piki crafting Kok gak isok? Sih, bentar Kok jadi ini? Piki, kok gak isok? Nah Ini, nah guys ya Kita butuh kayu biasa dengan tengahnya seperti ini guys Oke Ini udah bisa ya guys ya Kita langsung bikin aja Oke Sekali lagi kayaknya kita punya satu lagi coy Lah Jadi kota malahan Kok jadi kota gitu loh 16 Kurang satu coy Kurang one more Oke Nah, ada nih Oke, nice Kita udah punya 24 Lumayan Dan kita akan bikin yang namanya ini terlebih dahulu Satu Oke Butuh sticknya dulu coy Kita akan taruh ini dulu Nice Oke Piki moen Jangan dipencet-pencet dulu moen Ya guys, kita bikin ini dulu Dan kita akan bikin pager sekarang ya guys ya Nice Dan oke Kita sudah bisa bikin yang namanya Engineer's workbench Kenapa kita butuh alat ini moen? Ini taruh mana ya ki? Barangnya Taruh kayak ini poh Gak iso lah Hmm Gini ya Jelek banget bentuknya Jelek banget bentuknya Widih Ini, ini Dilangin aja ya ini ya Kita kan udah punya itu ya kan Udah gak perlu ini guys Ya Kita taruh sini lagi Dan kita punya yang namanya Gak bisa dipasang men Oke Widih Engineer workbench Kenapa guys kita perlu ini? Karena tuh kita mau bikin tempat farm Dan salah satu bahannya adalah vacuum tube Dimana vacuum tube ini Itu perlu workbench ya guys ya Untuk bikinnya ya Dan ya Seperti ini resepnya coy Engineer blueprint Kayaknya kita perlu bikin delay guys ya disini Oke kita akan bikin ini dulu Pertama steel plate Kita akan bikin Kenapa gak ada ya? Hammernya loh Padahal aku ada hammer loh guys disini Cuman gak tau kenapa gak bisa Hammer Tuh kan hammernya ada dua coy disini Kenapa gak bisa ya? Oke aku akan coba bikin beberapa lah Nice Sudah Kita akan bikin lagi yang namanya steel plate Kau gak tau kita punya atau enggak Oh masih punya coy Oke kita bikin Abis steel plate nya Ya ampun C Blueprint cuma butuh satu Jadi oke lah guys ya Aman 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 Oh kita bisa bikin di bawah ini coy Gak perlu jadiin steel plate Oke lah Oke blueprint sudah jadi Nice Tinggal kita pasang saja disini Dan kita bisa bikin main sekarang men Jadi kita akan langsung bikin aja ya Butuh orange stein glass Oh bebas Stein glass Kemudian nickel plate Redstone sama superware Superware Oke Bikin main Main bingung Main bingung Ayo bikin apa? Bikin ini main bahan-bahannya ya Main paham lah ya Bikin vacuum tube nya dulu ya Vacuum tube Ini treat wood kita masih butuh banyak nih guys Bisa bikinnya main? Kita lihat Apakah bisa? Oke main Kok bingung? Main kenapa bingung? Udah tau belum? Mau pake apa aja? Nickel plate udah tau bikin main? Tinggal ngambil Nickel plate Ambil Nickel plate Jadi bahannya itu adalah Nickel plate Kemudian stain glass Redstone Sama copper wire Copper wire Copper wire Oke udah dibikin sama main Gimana udah jadi? Mari kita lihat Oke Copper wire satu Kemudian glass Bukannya langsung bisa langsung di crafting main Sama nickel plate Nickel plate udah ada loh Ya Lupa dia Nickel plate nih ya Aku ambilin main Oh udah diambil ya Oke Taruh Ting-tung Terus diapain? Butuh alatnya main Ini bisa udah Hah? Kok gak bisa? Kok gak bisa jadi main? Kayaknya kita harus bikin alat di kanan itu udah main Kayak motel press Small plate Ya kan? Gear Ya kan? Road Kayaknya harus bikin ini dulu ya guys Ya Oke kita bakal skip aja guys Biar gak kelamaan Kita akan bikin ini dulu Kayaknya ini alat layper dibikin ya Coba ya Kita coba cari Disini adakah Metal press Apa? Press Oh ini Oke kita akan bikin dulu ya Kayaknya bakal lumayan ribet Oke guys Karena kita disini sambil nungguin silah inget ini Di proses ya kan Dan aku tuh mau nyicil ya guys Jadi aku kan mau bikin restoran ya guys Dan menunya itu adalah pizza Dan dari banyak pilihan Sebenernya ada macem-macem sih disini ya guys Ada yang nambahnya 6,6 juga Tapi bahannya itu ribet banget coy Pertama dia butuh dagingnya banyak banget Oke Dan disini pizzanya juga perlu bikin dulu ya guys Jadi pizza dibikin ya kan Udah jadi Dan dia juga butuh daging juga Ya kan Itu repot sekali coy Aku mungkin akan coba pizza yang ini aja Gak yang simple Dan salah satu bahannya adalah knife Oke ya Kita akan bikin dulu Kita akan bikin knife Jadi disini kita akan bikin knife Knaif Oke Jadi knife itu bikin ini ya kan Sama ini Oke Sudah ya Tinggal kita bikin Nah Aku gak tau ini bisa rusak atau enggak Tapi kayaknya bisa ya guys Ya Oke Bahan pertama udah jadi Dan kita sekarang akan coba bikin ini ya guys ya Chest Jadi chest itu dari susu sama telur Oke Susu sama telur ya Berarti kita perlu peternakan ayam itu Telurnya dialirin ke tempat pembuatan pizza ya guys ya Dan susu ini kita perlu Yang namanya Rancher Dimana alat ini bakal ngambil susu dari si Sapi ya guys ya Oke kita akan bikin dulu Udah bisa bikinkah Oke bahan yang kurang Ini kurang satu Dan ini Oh Oke Kita bikin dulu Let's go Dan ini Oke ya Satu aja mungkin cukup ya guys Siap Alright Hah kok gak bisa Gara-gara ini pasti nih Oke Kok gak bisa Cuy Kenapa gak bisa Sears Oke ya Taruh sini Ah Beneran kan gara-gara ini buang aja nih Kerepotin Oke ini tanah kita taruh sini aja gak apa-apa Kemudian kita perlu Apa ya nih ya Kita coba cari disini Kayaknya ada alat yang khusus buat Susu Apakah ada Ini cuma buat motong doang sih Oke lah Nanti kita lihat lagi ya guys ya Oke jadi alat pertama udah ya Cis ini Oke Agak ribet sih Tapi oke lah Cis Kita kayaknya satu alat aja cukup Dan disini kita butuh yang namanya Mushroom ya guys ya Waduh Mushroom ini agak susah nih guys ya Tapi aku udah liat-liat Dan ada alat namanya Machine Output Alat ini adalah alat untuk menghasilkan jamur Begitulah ya guys yang intinya ya Oke mungkin kita akan bikin ini dulu Kita liat Apakah ada bahannya Hmm Tidak ada Berarti kita harus bikin ini dulu Oke Lah no 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 Waduh Banyak kan Oke guys ya kita akan bikin ini dulu Kita bikin Dan ya Jadi guys ya Sporecreator Waduh Demi jamur coy Oke jadi Beberapa bahan sudah terbuat Ini oke Carrot Cook Salmon Berarti ini salmon Waduh ini salmon agak susah nih Penyari IYP guys Resource Fisher Oke resource Fisher ya Ada guys Aman guys Aman guys Aman Waduh Kita bisa bikin pancing dulu Oke Fisher Ntar ya Fisher Oke sudah Kita bikin ini Oke Aman bahannya ada Aaron inget Kita Aduh Kita bikin ini lagi Kita bikin ini dua Dan kayaknya udah ada Loh udah coy Oh salah guys ya Oke Jadi guys Eh What Kita apa harus dipilih yang hancur gitu loh Kamu bisa memilih sendiri yang full Kita apa harusnya dipilih yang hancur Oke Jadi guys ya Jadi buat mancing Buat jamur Sama buat susu Oke ya Udah aman coy Kemudian disini ada Dalt Ini kalau gak salah Seperti ini oke Dari wheat Simple but sure ya kan Dan yang satu lagi adalah Carrot ya Carrot kalian tau lah ya Seperti itu Carrot tinggal tanam aja coy ya Karena itu Untuk menanam carrot ini Kita butuh yang namanya Garden ya guys ya Oke kalian bisa lihat sendiri ini Garden Dan dia butuhnya seperti ini Bahan yang kita akan bikin disini Moen mana ini Moen sampe menghilang kah Moen Moen sampe jauh banget disana guys Kayaknya udah ada ya guys ya Steelnya Kita coba liat Oke Steelnya udah jadi lapan Kita taruh sini aja Hammer Kita langsung tutup-tutup Oke guys ya Oh gak tau ini cukup atau enggak Kayaknya masih kurang sih guys Kurang banget coy Oke Kalian bisa liat cuma buat bikin kayak gini aja Waduh Lama loh coy Aku gak tau ini Apakah kita perlu semua dikompletin dulu Atau tidak Kalau misalnya perlu semua dikompletin Kayaknya bakal lama banget sih ini Karena buat masaknya aja itu udah lama guys Ya kan Palfris koal Aduh Harus bikin lagi coy Dari koal ya kan Koal dikras Bakal lama ya guys ya Kayaknya kita bakal skip lagi aja guys Biar gak kelamaan ya kan Kemudian ini dikras Oke Jadi seperti itu ya Oi guys ya Kita bakal skip lagi Buat ngumpulin bahan-bahan Yang akan kita bikin ya guys Siap Oi guys Jadi ternyata Aku tuh salah naruh blueprint guys Setelah aku liat-liat Karena aku liat disini Ada metal press Blah-blah-blah Ternyata itu resep dari Blueprint yang ini guys Salah coy Waduh Oke lah Aku harus bikin lagi blueprint Ternyata beda guys ya Tiap bahannya Dan kita akan bikin yang Crafting components Ingat ya Crafting components Oke Sudah jadi ya kan Kita akan taruh disini Oke Gak bisa ganti ya Harus dicopot dulu coy Oke baru bisa dilepas ya kan Salah lagi kah Salah lagi kah Lah kok sama aja guys Bentar coy Kok sama Eh bentar Oh sorry Sorry Disini kita bisa milih kayaknya guys Blueprintnya Jangan-jangan ini dong Kok ini lagi Kita liat-liat dulu Ternyata Seperti itu Ternyata Bahannya beda Ya kan Gue kira bakal sama gitu ya guys Oke Nah Ini baru bener guys Nih Ini baru bener Kita akan coba ya Seperti ini Seperti ini Dan satu lagi tadi apa ya Satu lagi tadi apa Oh Nickel clad deh guys ya Nah Disini Satu lagi ini guys Wah Bisa coy Bisa Oke Ya mungkin kita butuh Satu dulu aja guys ya Kita bikin satu dulu aja Dan kita akan coba taruh semua bahan-bahannya disini Let's go Kita akan bikin langsung yang namanya Garden clods ya guys ya Iron mekanik Kita perlu bikin juga ini Oke Bisa bikin gak Satu Oke Bahannya abis coy Atau kalau misalnya disini Lebih gampang mungkin bahannya ya guys ya Iron mekanik komponen Dua iron plate Sama super inget Lebih gampang coy Bahannya lebih gampang disitu Lebih hemat Tuh Iya cuy Oke ya kita akan bikin dulu guys ya Kok pakenya ini Serah lah Aneh ya Satu dua tiga empat Kayaknya cukup nih Oke ya Kemudian kita tambahin satu lagi Kita tambahin bahannya lagi guys ya Super Oke ya Kita cari disini Super Kita ambil Setengahnya lah ya Gak apa-apa lah ya Oke langsung aja kita bikin guys ya disini Let's go Dan Bener kan ya Iron mekanik Oke sudah jadi ya kan Bahannya yang sisanya kita masukin lagi ya guys ya Nah Kita bisa bikin ini Oke Jadi tiga guys ya Garden clods Tapi guys ya Kalau gak salah Garden clods ini butuh air coy Kita lihat dulu ya Nah Dia tuh kalau gak salah butuh air ya Kemarin ku lihat-lihat di tempatnya teguh Jadi kita akan coba hancurin terlebih dahulu Dan disini kita akan bikin yang namanya sink ya guys ya Jadi ini adalah salah satu air yang tidak pernah abis Jadi unlimited water ya guys ya Oke kita akan bikin langsung Oke Untung ada ya Untung ada Unlimited water Oke sudah jadi ya Seperti ini bentuknya ya guys ya Jadi ini adalah unlimited water yang bisa kita gunakan Untuk menanam coy Mantap Ya kan Oke sudah Jadi bahan-bahannya ini udah kita siapin Bahannya disini udah ada animal rancher Ada spore crator Ada resource visor Dan udah ada dua ini guys ya Mungkin kita perlu juga Namanya Item ya Buat transfer barang Kemudian fluid Fluid Pake pipe aja kali ya Pake pipe mungkin lebih enak ya guys ya Pake pipe Kau gak tau bisa apa enggak Tapi bodo amat lah ya Let's go Kita akan coba ke meves area Jadi si moen tuh tadi sudah Melakukan sebuah progress ya moen ya Jadi ya udah nyicil lah ya guys ya Yeay Kalo bisa liat ini ya Nyicil Gimana moen Kamu bikin kayak gimana bentuknya Moen agak kesini aja moen Biar ada tangganya gitu Kayaknya keren loh Dari bawah sini ada tangganya gitu Kalo udah terlalu ke tengah situ Kayaknya gak bisa Gimana Oke ya Jadi seperti itu ya Siap Dan disini guys Aku mau bikin ruang bawah tanah terlebih dahulu Let's go Oke Kita bikin ruang bawah tanah dulu ya Let's go Nice Nah Kita bikin ruang bawah tanah disini Aku gak tau ini kurang atau enggak moen Gimana moen Kurang kah ruang bawah tanahnya Oke ya Aku rapiin dulu ya guys ya Jadi aku mau bikin Semua alat-alatnya itu ada di bawah sini guys ya Biar gak keliatan Oke Kita hancurin terlebih dahulu Gimana men Gimana 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 Oke ya Jadi nanti itu tangga sini moen Aku udah ada gambaran nih Disini tangga Kamu bisa bikin tangga kesini Naik ke atas sini ya kan Kemudian di atas sini ini Langsung masuk ke restorannya Gimana Mantap ya kan Mantap mantap Oke ya moen lagi ngedesain ya guys ya Tangganya dari sini moen Jadi miring moen Dari samping dulu gini Terus naik ke atas sini gitu Ya biar moen yang ngedesain ya guys ya Jadi aku gak tau restorannya bakal sebesar apa Yang penting kita bikin ruang bawah tanah dulu aja ya guys ya Jadi kita perlebar ya kan Kita perlebar disini Oh gak tau segini cukup atau enggak guys ya Atau kurang gede ya moen Ruang bawah tanahnya moen Gimana moen Kurang gede kah ruang bawah tanahnya Kita juga perlu desain ruang bawah tanahnya sih guys Gimana Segini Udah ya Udah ya Oke lah ya guys ya Biar gampang guys Biar ngancrin gampang Aku bakal rubah ininya strukturnya Biar gampang coy Jadi Weh Moen kamu sudah ada disini moen Waduh udah siap dipers nih moen nih Karena kita juga butuh susunya ya guys ya Buat bikin pizza Weh Kenapa kan Kita butuh kok ya Kenapa dibunuh lo Weh Kita butuh susu kamu Ya ampun Nah dibunuh lo Parah semua guys Kita udah persiapkan Dia udah tau Dia tuh udah kayak menawarkan diri Aku aja bang Dia tuh Wah dibunuh lo Jahat moen ya guys ya Oke kita pasang dulu disini ya kan Oke bagian sini kita akan luasin lagi Oke guys ya Jadi ini udah beres ya Bagian sini Aku mau liat dulu sih guys Aduh Langsung penuh dengan sampah Ya kan Taruh sini dulu aja lah Oke guys ya kita akan tes dulu Alat apa aja Kira-kira yang membutuhkan listrik Ya kan Kita akan tes Let's go Pertama kita mungkin Taruh disini Aduh salah coy Padahalnya kesana Ini kita hancurin lagi Kita akan taruh Arahnya kesana ya guys Ya Nah Atau taruh di bawahnya aja kali ya Biar rapi gitu Oke jadi nanti sini bakal jadi Si sapi Oke guys Ya jadi tadi aku sedikit Mikir dulu ya guys Ya mau dibikin kayak gimana Karena emang agak ribet Mikirnya coy Oke jadi pertama Kita akan bikin seperti ini guys Nah Aku belum tau ini bakal Bagus atau enggak Jadi kita bikin Sebenernya bakal lebih bagus Kalau misalnya di bawah ya guys Ya Jadi ini kita hancurin dulu Jadi kita akan desain bagian bawahnya juga menggunakan kayu ya guys Ya Dan di bagian sini kita akan pakai seperti ini ya guys Ya jadi nanti dia bakal naik Dan disini ada sapinya Oke Belum aktif sih ya Belum aktif ya guys ya Oke bagian sini kita akan tutup dulu Oke kita tutup-tutup dulu guys Disini Nice Kemudian bagian sini juga kita akan tutup saja Mungkin kayak gini aja kali ya Kita tutup Nice Dan ya kita cuma bisa lihat dari sini aja ya guys ya Biar gak usah ribet Oke ini adalah sapi Dimana sapinya bakal diambil susunya ya guys ya Oke Jadi seperti itu ya moen nasib Oke Pertama kita akan bikin alatnya dulu guys ya Jadi disini Kalau misalnya kita mau bikin chest Itu kita perlu susu Oke jelas Susu dari sapi itu Kemudian telur Nah Telur ini berarti kita harus alirin Dari tempat kandang ayam ini Atau kita bikin sendiri aja ya moen ya Ya aku mau lihat dulu guys ya disini Nah Hmm Oi guys Tadi kan kita perlu satu lagi bahannya guys ya Yaitu adalah telur Gimana kalau kita juga bikin yang namanya Tempat untuk si ayamnya ya guys ya Ruang penyiksaan banget ya Eh Tapi guys aku lupa Aku lupa Aku lupa sedikit ya guys ya Kita perlu bahan sedikit lagi coy Namanya adalah Simple Crafting Nah Kita perlu bikin ini coy Waduh Tadi hampir lupa loh aku loh Oke kita akan bikin ini What? Gak bisa Oke 1, 2, 3, 4, 5, 6 Mungkin kita akan bikin 3 ya guys ya 1, 2, 3 Oke Untung pas nih Bisakah? Nope This 1, 2, 2, gak Oke Bisa ya guys ya Nice banget Oke guys ya Aku kembali lagi kesini Dan disini guys Aku mau coba hancurin sedikit Untuk si kandang ayamnya coy Nah Kita akan bikin sedikit disini aja Dan kayaknya bakal kita setting dia 2 aja Tingginya ya guys ya Kita setting 2 Jadi ini kita hancurin lagi ya kan Aku pengen nyatuin kayunya ini sih Kayak gini sih Gimana ya? Apakah bakal kebanyakan kayu? Agak jelimet ya Mau bikin kayak gini doang kayak mikir Bani Gimana cara bikinnya ya kan Oke sudah Bagian bawah sini kita akan hancurin lagi guys Let's go Dan kita ganti dengan hopper ya guys ya Aku gak tau hopper ini bisa kita kombinasiin dengan item konduit atau enggak Tapi kita akan coba ya guys ya Tapi pertama kita akan taruh dulu simple craftingnya ya Kita taruh di bawah aja atau di atas ya Kita taruh di bawah aja Sini oke Jadi nanti si Aduh ini agak Bagusan di atas sini ya Oke kita akan taruh di atas sini Dan dari sini Waduh cuman gimana ya Ini jadi keliatan jelek coy Jadi gak keliatan gitu loh Domba kenapa kamu kesitu Domba? Ya ampun guys Aku mumet nih guys Hey guys ya Aku mungkin akan bikin dulu Baru aku jelasin ya guys ya Karena mikir sambil ngomong Mumet coy Sumpah mumet menang Oke ya Tak skip dulu ya guys ya One hour later Oi guys Ya akhirnya udah beres ya guys ya Dan ya ini aku record lagi di next hari Karena kemarin udah begadang untuk membuat alat-alatnya coy Ternyata roto ribet ya guys ya Dan mari kita lihat aja guys Langsung ya disini muen masih tidur ya Karena aku recordnya lumayan pagi Ya gak pagi sih Sampai jam 10 sekarang ya Dan mari kita lihat dari segitu seperti apa Tidak ada bangunannya Bangunannya masih kosong guys Ya jadi semalam aku begadang buat bikin alatnya ya Jadi bangunannya belum jadi coy Mungkin kita akan bikin di next episode aja Karena ya bangunannya juga bakal lumayan gede sih ya niatnya ya Dan mari kita lihat Yang penting ini dulu ya guys Pending pizza DC lah Kita bisa ngicipin pizza C lah ya Oke kita akan langsung aja masuk Kira-kira seperti apa Tempat pembuatan pizzanya ya guys ya Mari kita masuk Kita lihat bawah dulu ya kan Widi Kalian bisa lihat ya guys ya Ini adalah tempat pembuatan pizzanya ya guys ya Oke jadi disini guys Aku pake sapi atau ya moen Untuk dipersusunya What? Ya aku punya sapi ini buat diambil susunya ya guys ya Dan aku ambil si ayam ini telurnya Jadi aku ambil telurnya doang Dimana disini dia bakal diproses menjadi keju ya guys ya Udah aku setting pake apa ya Simple crafting ya Jadi dia otomatis akan ngecrafting sendiri Dan jadilah keju disini ya guys ya Oke kita tutup lagi Aku disini juga ada wortel Dan ada wheat ya guys ya Jadi dia butuh wortel sama wheat Kenapa kita butuh wheat? Karena kita butuh yang namanya Dauknya ya guys ya Bisa kita lihat gak sih? Oke Nah kalo kalian liat belum ya ya Kalo yang ini guys ya Ripet tenang guys Amunat jelasin ya ya Disini pokoknya telur bakal masuk disini ya oke Ini telur bakal masuk disini Dan nanti akan diproses ya Jadi keju Dan yang tadi tuh Oke aku tak jadi hewan kecil dulu ya Biar bisa merayap-rayap Oke guys aku udah jadi hewan kecil disini Dan mari kita ke arah sini Roda angel tenang nih ya Jadi tadi wheatnya bakal dimasukin kesini Dan dia bakal diolah menjadi Dauk apa ya bacanya PC ya P-O-U-G-H Pokoknya itu tadi Jadi seperti itu ya guys Ya ini rodo ribet ya Alat-alatih Gika aku tak keluar aja Dari luar ya Nah di bagian sini guys Ada resource visor Dimana dia bakal mancing ikan ya guys ya Otomatis Oke dan disini kita ditambahin tool sama naki Jadi lebih kenceng banget ya kan Dan kalo misalnya kita dapet yang raw fish Waduh apa tadi tuh Raw EL ya Kalo misalnya kita dapet raw fish Otomatis dia bakal turun ke bawah sini Dan di bawah sini Dia bakal langsung dimasak ya guys ya Nah Langsung dimasak coy Oke langsung dimasak ya Jadi kalo raw fish doang Dia bakal langsung dimasak Seperti ini ya guys ya Pokoknya Nek pas gawe makannya Aku gaesok komentar Akeh-akeh guys ya Dan ku skip aja ya Karena rodok mumet Sumpah Jadi ku liat hasil jadinya aja ya Nah pokoknya kayak gini Kalo misalnya Yang lainnya Itu bakal dikirim kesini ya Yang ga kita pake kita buang Oke ini lensing kenapa ya Kenapa lens? Jadi kemarin aku juga nanya ya Cara ayam biar bertelur cepet Gimana? Banyakin ayamnya Kemarin aku juga kayak gitu ya Cuman aku belum tau guys Karena aku liat-liat disini Juga ga ada ya Kalo misalnya kita mau Kencengin telurnya itu Ga bisa coy Ga tau kenapa Mungkin Sebenernya bisa sih pake patung Patung ayam coba ya Chicken statue Oke di bagian yang Function atau Peaceful ya Peaceful ya guys Ya kita liat Peaceful itu bisa ngapain Wah ga bisa diliat ya ternyata ya Pokoknya dia bisa ngasihin bulu guys Cuman telur kayaknya ga bisa ya Oke guys ya kita lanjut lagi Jadi ikan-ikan yang kira-kira kita perluin di masa depan Itu kita masukin disini dulu ya guys ya Tapi kalo yang rovis Semuanya bakal dikirim ke alat bawah tadi ya Pokoknya kayak gitu Jadi aku di bawah situ ada kotak penampungan Untuk item-itemnya ya guys ya Di bawah sini Nah ini Kalian bisa liat itu Ada kotak kecil itu guys ya Ga bisa dibuka Oh ga bisa ya Nah pokoknya disitu nanti dia bakal masuk disitu Dan yang lainnya kita buang ya guys ya Ini juga seednya Juga kita buang Oke Kemudian disini aku ada jamur Dan kalian bisa liat sendiri Jamurnya sampe penuh banget kayak gini guys ya Waduh Dan ini berguna banget Ini adalah salah satu bahan Untuk membuat si pizza Oke guys ya Kayaknya udah semua Aku mau coba liat ini Nah Ini adalah hasil-hasilnya ya guys ya Jadi kalo misalnya ini Aku kan tadi bikin chest ya Dari susu itu Kemudian ada mushroom Ada wortel Ada ikan mateng Ada dog Nah ini yang kita perluin guys Dari padi ya Oke kemudian disini dipotong langsung Knaf ini aku harus bikin manual sih Tapi it's okay lah Yang lainnya mantap lah ya Dan kita udah punya 2 stack plus 30 pizza Tester coy Aduh Aduh Kena damage ya Bentar Jadi manusia dulu coy Tapi kayaknya aku masih kenyang ini Apakah bisa makan Kayaknya kekenyangan guys Bentar guys Ini pia ya Aku harus lepas gini kah Oke Terbang lagi ya ampun Demi melaparkan diri guys Oke Kayaknya udah cukup ya Kita akan liat dulu Mari kita coba makan Pizzanya sekarang juga guys ya Wuh Langsung kenyang Oke Cuma satu pizza Iyalah pizza gede banget coy Ini pizza gede banget ya Kalian bisa liat ini pizza Ya kan Itu gede Brother ya Aku bikin pizza yang ini Sebenernya banyak pizza Pizza yang lain Kemarin Naki juga nanya Kenapa gak pizza yang ini aja Cuman ya emang agak ribet sih Butuh Powered spawner Banyak ya guys ya Baru bisa jadi ini coy Mungkin next time kita bakal bikin pizza yang berbeda ya guys Ya Oke Jadi ini adalah pizzanya Dan disini aku bikin satu lagi ya guys ya Temannya pizza Ya kalian pasti udah tau lah ya guys ya Kira-kira apa Ya Tepat sekali Air putih Bukan ya Bukan ya Ya disini aku juga bikin Coca-Cola ya guys ya Jadi aku udah bikin dan Wow Udah banyak loh disini Jadi ini ada potnya ya Yang buat bikin Dia bakal masuk keluar Masuk keluar terus disini Dan disini aku udah punya ini Wuuu Gila Enak tenan guys Ya kita dapet speed Wuh 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 Abis minum cola Kita langsung lari-lari Aduh nabrak pohon Oke Ya ini bakal jadi temennya si Coca-Cola ya guys ya Atau mungkin kalau kalian ada saran Kira-kira menu apa lagi yang kita bikin ya guys ya Langsung tulis kolom komentar Dan yang ini juga lumayan ribet sih ya guys ya Oh gak bisa masuk kah Wah Ini kalian bisa lihat sendiri ya guys ya Seperti ini Pokoknya KAPE ribet guys ya Ini dijelasin Jadi kira-kira seperti ini alatnya Kalau minuman sih lebih simple ya guys ya Karena dia cuma butuh air Aku ambil airnya dari sini Nih airnya aku saring Kemudian diolah di bawah jadi botol water Dan dikasih Dua ini ya Si Ken ini nanti bakal jadi sugar Dan ini bakal jadi Apa ya Daunnya yang bakal aku ambil gitu ya guys ya Dan jadilah cola soda ya Coca-Cola lah ya Jadi kira-kira seperti dulu guys ya Dan ya bangunan yang atas ini Mungkin kita akan kerjain di next time Next episode Kalian lebih suka di-recordin atau enggak Bikin bangunannya Tulis di bawah komentar Jadi aku pengen bikin roto gede guys ya Nanti sini Sama sini gitu ya kan Kira-kira ada satu menu makanan lagi Kira-kira menurut kalian apa Tulis di bawah komentar guys ya Oke guys Ya mungkin sampai disini guys ya Video kita kali ini Dan video kali ini kita sudah membuat pizza Dan yang kedua adalah cola ya guys ya Kalian bisa lihat Wuuu Pizza dan cola Wow Mantap 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 Ya kita bisa makan dan minum Suka hati disini ya guys ya Wuh Langsung berbusa dong Gara-gara soda Ya jadi kira-kira seperti dulu guys ya Video kita kali ini Sorry banget bangunannya belum jadi Karena ya takutnya kepanjangan Karena banyak yang ngeluh juga Bang videonya 40 menit kepanjangan bang Jadi ya kira-kira aku kasih rintan 30 menitan lah ya guys ya Oke jadi kira-kira seperti itu dulu Kalau misalnya ada saran Kalian langsung tulis di bawah komentar ya guys ya Oke guys Ya mungkin sampai di video kita kali ini Jangan lupa tinggalkan like, komen, dan share ya guys ya Dan jangan lupa subscribe juga Karena Oke guys Sampai jumpa di video Let's streaming Selanjutnya Bye-bye 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 Terima kasih telah menonton!